Tradisi atraksi memainkan golok kebal senjata tajam rupanya harus memiliki kemampuan khusus dan juga teknik yang khusus pula. Kalau tidak, orang yang memainkannya bisa terluka karena bermain dengan senjata tajam. Seperti contoh kejadian acara yang digelar salah satu perguruan silat di kota Sukabumi, menampilkan atraksi memainkan atraksi kebal senjata tajam. Insiden luka terjadi saat atraksi memainkan golok. Menurut pengurus perguruan silat Maung Bodas, Ustadz Zainal Mutakin mengatakan, insiden terjadi dikarenakan orang tersebut menggunakan golok mirip pengasuhnya. Sebelumnya sudah diberikan peringatan namun tidak menggubrisnya hingga akhirnya terluka di bagian betis. Dijelaskan Pak kejadian tadi ada sedikit kecelakaan, musibah itu ya Pak. Seperti apa Pak? Untuk kejadian yang tadi itu sebelumnya, itu kan panggungnya, panggung untuk atraksi ya, debus. Nah disitu ada dua atraksi yang dilakukan oleh Kang Nurdin dan juga oleh Kang Nurdin. Nah ketika untuk panggungnya ketika Kang Nurdin tampil, dan ada kejadian yang tidak diharapkan, itu sebenarnya karena Kang Nurdin sendiri menggunakan senjatanya itu bukan pegangannya Kang Nurdin. Itu adalah senjata yang pegangannya oleh pelatih yaitu Kang Icut Matugeni. Jadi memang bukan pegangannya beliau, dan sebelumnya memang tidak diizinkan golok itu dipakai. Golok itu tidak diizinkan sama Pak Icut Matugeni. Cuman Kang Nurdin memaksa bahwa ini beliau bisa mengendalikannya senjata tersebut. Meski demikian, luka sang pesilat tidak parah dan langsung mendapatkan penanganan medis. Dari kota Sukabumi, Muhammad Ujang Haryaman melaporkan. Terima kasih telah menonton!